Intro Memeriahkan hari ulang tahunnya ke-16, Toya Devasia menggelar berbagai kegiatan. Objek wisata pemandian air panas yang terletak di kawasan Kintamani ini menyelenggarakan berbagai event. Salah satunya adalah fun bike dan pengobatan gratis yang dibuka langsung oleh Bupati Bangli, Madegianyar. Saudara tanggal 21 Juli mendatang, pemandian air panas natural Hot Spring Toya Devasia genap menginjak usia ke-16 tahun. Selama 6 hari sejak 15 Juli 2018, serangkaian acara perayaan hari ulang tahun pun dilaksanakan. Intro Pada minggu 15 Juli 2018, berbagai kegiatan seperti fun bike, lomba kano atau rubber boat, serta pemeriksaan kesehatan gratis digelar. Kegiatan yang diikuti oleh 190 peserta ini berasal dari penduduk lokal Bangli maupun kolega Toya Devasia. Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Bangli, Imadi Gianyar, tepat pada pukul 9 Wita. Intro Pada usia yang ke-16 tahun ini, Imadi Gianyar mengaku Toya Devasia sudah menjadi salah satu ikon destinasi pariwisata terbaik di Kabupaten Bangli. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kegigihan usaha yang dilakukan oleh tim Toya Devasia. Intro Kedepannya diharapkan agar Toya Devasia semakin jaya tanpa batas dan selalu menjadi inspirator bagi usaha pariwisata di Bali. Ulang tahun yang ke-16 ini, orang berulang tahun adalah luapan rasa bahagia karena telah melampaui pertama satu tahun pertama dan berikutnya rangkaian Tali Temali Kehidupan sudah 16 tahun Toya Devasia mulai usahanya, merintis usahanya. Dan berikutnya pijakan pikiran 16 tahun yang lalu terbumikanlah sekarang. Toya Devasia sudah menjadi salah satu ikon terbaik destinasi wisata di Kabupaten Bangli. Ketut Marjana selaku owner dari Pemandian Air Panas Natural Hot Spring Toya Devasia juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat yang telah mendukung berdirinya Toya Devasia sampai saat ini. Pihaknya ingin terus mengenalkan kepada dunia bahwa Toya Devasia adalah surga atau paradise yang berada di tengah-tengah kawasan Gunung Batur. Diharapkan ke depannya akan lebih banyak lagi tumbuh lembaga-lembaga destinasi pariwisata di kawasan ini agar dapat mengangkat Kabupaten Bangli. Kita harus berbangga bahwa Toya Devasia ada dan memberikan sesuatu kontribusi yang luar biasa di dalam turisme ini. Nah ini saya kira penting karena kita sudah dari dulu dikenal Kintamani adalah sebagai ikonnya Bali sebagai paradisnya Bali di tengah-tengah paradis ada lagi paradis Toya Devasia yang telah menjadi destinasi utama Bangli destinasi turisme yang tadi telah disampaikan Pak Bupati semoga tumbuh lagi apa-apa lembaga-lembaga turisme di kawasan ini sehingga betul-betul bisa mengangkat Bangli dengan baik. Terima kasih. Toya Devasia merupakan obyek wisata di Kabupaten Bangli yang menyediakan pemandian air panas juga obyek wisata vila serta camping dengan berbagai fasilitasnya. Sang Putu Ariase Kompas Dewata Kabupaten Kelugung memiliki satu lagi obyek wisata representatif di wilayah Golawah Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan obyek wisata Pantai Golawah kini dikembangkan dengan berbagai inovasi baru dan fasilitas lengkap dan beberapa waktu lalu telah dilaksanakan upacara melaspas oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kelugung bersama pihak Desa Pesinggahan Saudara satu lagi obyek wisata hadir di kawasan Pesinggahan Dawan Kelugung yakni res area Golawah yang berlokasi di timur Perogolawah lengkap dengan ikon tulisan Pantai Golawah Kami selalu dilaksanakan pula upacara melaspas alit oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kelugung bersama pihak Desa Pesinggahan di lokasi tersebut Kepala Dinas Pariwisata Kelugung mengatakan setelah dilaksanakan upacara melaspas ini selanjutnya pengelolaan obyek wisata ini akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak Desa Pesinggahan Pihaknya juga menambahkan obyek wisata ini nantinya akan dikembangkan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang lainnya seperti toilet tempat penjualan souvenir serta fasilitas lain dengan anggaran APBD Kelugung 2018 sebesar 1,3 miliar Ya tentu setelah selesai upacara ini kita akan serahkan kepada Desa Pesinggahan untuk lanjut mengelola setelah itu di obyek ini sebenarnya belum selesai kita tata di kanan kirinya atau timur baratnya masih ada beberapa akan penataan akan kita lanjutkan pasang paping ada beberapa pasum yang kita buat sehingga disini menjadi obyek satu kesatuan nanti kita buat ada stand kuliner ada WC kemudian ada kelengkapan yang lain yang jelas harapan kita obyek ini menjadi obyek yang betul-betul representatif bisa menambah kunjungan wisata sehingga otomatis akan menjadi penambahan terhadap PAD desa disini sementara itu parbakal Desa Pesinggahan Nyoman Swastika mengaku sangat bersyukur atas obyek wisata baru ini dimana obyek wisata ini akan menjadi salah satu daya tarik lungkung dan meningkatkan pendapatan desa Kami dari Desa Radinas sebenarnya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas seperti ini sehingga menambah pendapatan dasar desa untuk kedepannya nanti dari pihak pemerintah juga akan menambah fasilitas yang ada di kawasan pesisir pantai belatung yang akan diselesaikan tahun ini obyek wisata res area ini menjadi satu kesatuan dengan pura gua lawa pantai belatung dan pantai pesinggahan yang dilengkapi dengan usaha garam tradisional setempat untuk sementara pengunjung yang masuk ke kawasan ini masih dikenakan tiket parkir 2.000 rupiah untuk sepeda motor dan 5.000 rupiah untuk mobil Udi Krista Kompas Dewata bertepatan dengan Purnama Kase Kerama Hindu Banjar Candra Asri Batu Bulan melaksanakan upacara Piyodalan di Pura Candra Asri Perumahan Puri Candra Asri Batu Bulan upacara Piyodalan ini dipuput oleh Ida Pedanda Gede Pasuruan Manwabe dari Gria Magelung Sangeh serangkaian dengan upacara Piyodalan di Pura Candra Asri Perumahan dan Puri Candra Asri Batu Bulan yang bertepatan dengan Purnama Kase dilaksanakan upacara Manca Warne dan dilanjutkan dengan ngaturan bakti Piyodalan oleh seluruh kerama Hindu Banjar Candra Asri Piyodalan yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Pasuruan dari Gria Magelung Sangeh Badu dilaksanakan untuk meningkatkan serada bakti umat kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sangyang Widuasa yang berstana di Pura Candra Asri Perumahan Puri Candra Asri Batu Bulan Kelian Pura Candra Asri menuturkan Piyodalan di Pura ini rutin dilaksanakan setiap satu tahun sekali Pura Candra Asri ini diempon oleh 158 kepala keluarga Tujuan Tujuan daripada Yadnya Piyodalan ini adalah untuk meningkatkan serada bakti umat Hindu dan sekaligus sebagai media komunikasi kebersamaan untuk menciptakan rasa kegotong royongan sesama warga Hindu di Banjar Candra Asri Harapan kami adalah semoga kerukunan umat beragama baik internal umat Hindu maupun dengan umat agama lain di Candra Asri menjadi lebih meningkat dan lebih bersatu Piyodalan di Pura Candra Asri ini juga diiringi dengan tari wali rejang dewa tari topeng rejang sari serta tari-tarian dari Sanggaru Widya Prabah Suara SMK Negeri Tiga dan Pasar Dengan dilaksanakannya Piyodalan ini diharapkan keramu Candra Asri mendapatkan kerahayuan serta bisa hidup berdampingan dengan sesama keramu Hindu dan non-Hindu yang ada di perumahan Puri Candra Asri Batu Bulan Sang Putuari Yase Kompas Dewata Festa Kesenian Bali sebagai ajang edukasi informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut tetaplah bersama kami di ala Ayuning Dewasa anggara pon Merake baik untuk membuat bendungan baik untuk membuat awik-awik baik untuk membangun tembok pekarangan baik untuk membuka lahan pertanian baru tidak baik untuk membuat sumur tidak baik untuk membuat peralatan dari besi